Pemirsa Gapai Kemuliaan Ke tempat kajian, mohon solusinya Jadi masih ada ragu-ragu Aduh, tapi sendirian nih Iya Punya keinginan untuk hijrah itu kan Anugerah ya Hijrah itu artinya Melangkah ke arah yang lebih baik Berpindah Dari situasi yang tidak baik Jadi lebih baik Merubah diri dari kebiasaan buruk Kepada kebiasaan baik Dan meninggalkan sesuatu yang tidak baik Jadi Yang namanya hijrah Pasti butuh pengorbanan Butuh proses Hijrah itu Berproses dan berprogres Jangan banyak protes Selesaikan sampai beres Insya Allah nanti sukses Termasuk Kita tidak punya teman Nanti sama Allah dihadirkan teman baru Di tempat kamu ngaji Maka jangan pernah takut Ketika kamu meninggalkan sesuatu Karena Allah Maka Allah akan hadirkan penggantinya Dengan yang lebih baik Nanti dibuka di rumah ya Surat An-Nisa ayat 100 Jadi Allah akan mengganti Orang yang berhijrah itu Segala apa yang dia tinggalkan Dengan sesuatu yang jauh lebih baik Maka Lebih baik kehilangan sesuatu Karena Allah Daripada kehilangan Allah Karena sesuatu Yang sopan Jadi gimana Ustaz Yaudah Jelani dulu Nikmati perjalanannya Nanti kamu akan ketemu Titik-titik kebahagiaanmu Dengan cara yang lain Yang membuat orang itu Terbelenggu dengan keadaan Kenapa? Karena dia merasa bahwa Kebahagiaan dia Dia itu ada di sini gitu Padahal ketika dia tahu Ini gak bahagia Ya tinggalin Allah akan siapin Kebahagiaan yang lain Makanya saya suka bilang gini Kalau ada orang yang Sekarang berbuat maksiat Jangan bilang gini Kau maksiat terus Kan pasti agak Tersinggung Sarannya begini Kita kasih sama dia Opsi Opsi yang lain Untuk dia mengalihkan maksiat Jadi orang yang sekarang Berbuat maksiat tuh Bukan semata-mata Karena dia ingin Berbuat maksiat Tapi karena dia Belum tahu rasanya taat Betul Nikmatnya taat Jadi kalau dia Sudah merasakan nikmatnya taat Maka dia akan mengalihkan Gitu kan Kemaksiatannya Pada satu ketaatannya Sama kayak orang Misalnya mohon maaf Lagi makan enak Sudah berhenti Pastikan agak berat gitu Iya Tapi kalau lagi makan enak Kita kasih Ini ada makanan lain nih Lebih enak nih Pasti akan nyoba dulu kan Nyoba dulu Wah kayaknya enak nih Lebih enak Apalagi kalau menunya Lebih banyak gitu Porsinya lebih banyak Di tempat yang lebih enak gitu Pasti dia Ah cobain deh Eh pelan-pelan enak Enak Maka setiap orang Punya hijrahnya Berproses Dan teman-teman Jangan pernah takut Maksudnya Kamu gak sendiri Dan memang pentingnya Punya teman dalam berhijrah Kata para ulama Jika engkau berhijrah Atau memperbaiki diri Tapi engkau sendirian Engkau diibaratkan Seperti seseorang Yang keluar di malam hari Yang siap diserdap Dengan hari mau malam Iya Setuju Karena Gak punya backing Gak punya teman gitu Yang kemudian bisa Mengantarkan kita Pada kebaikan Gampang goyah juga sih Gampang goyah Makanya diantara Cara Agar hijrahmu Tak hilang arah apa Cari lingkungan Yang menguatkan kebaikan Penting Berteman dengan penjual Minyak wangi Maka engkau akan Tertular Tertular wanginya Tapi berteman dengan Pandai besi Maka engkau akan Tercium baunya Dari besi itu Pentingnya memilih Teman yang baik Pentingnya memilih Lingkungan yang baik Dan Teman baik Pasti akan ketemu Di tempat yang Baik Betul Setuju Jadi kalau misalnya Kita ada di satu lingkungan Ini juga Berkaitan juga dengan pertanyaan Setelahnya nih ya Kita berada di lingkungan Yang misalnya kurang baik Tapi kita tahu sebenarnya Aduh kayaknya Kalau disini terus Ini akan berpengaruh deh Pada saya Boleh gak kita memutuskan Untuk berpindah Boleh Tapi tentu Sesuai kemampuan Jangan sampai memberatkan Maksudnya gimana Ustaz Ya Lihat dulu keadaannya dulu Punya strategi dulu Dalam pindah itu Enggak Serta merata Oh ini gak baik Pindah Tahan dulu Lihat keadaannya Tapi kalau kita ngerasa Punya kemampuan Pindah lebih baik Makanya satu kali ada kisah Seseorang yang kemudian Mohon maaf ya Dia kebiasanya mabuk Minuman keras Kemudian dia minta Sesehnya untuk disembuhkan Gimana caranya Aku bisa tobat dari mabuk Kata sesehnya Berhentilah Akhirnya dia berhenti tuh Tapi gak bisa Nah datang lagi ke seseh itu Seseh Aku udah berhenti mabuk Tapi aku tetap gak bisa Kata sesehnya Pindah dari tempatmu itu Karena ternyata Yang membuat kamu Masih mau mabuk Bukan semata-mata Karena kamu mau Tapi karena teman-temanmu Yang masih membuatmu Ngajak untuk mabuk Jadi pindahlah Ketempat yang lain Agar kamu terjaga Dari lingkungan yang buruk tersebut Jadi sebenarnya Niat itu tuh bisa kalah Bisa Sama lingkungan ya Betul Makanya Ya Bisikan-bisikan ke kita tuh penting Kan suka begitu kita Allah Lu gak hargain gue gitu kan Dikit aja lah Dikit lah Solid dong solid Padahal kan Yang namanya solid itu Dalam kebaikan Dalam keburukan bukan solid namanya Dan kadang-kadangnya Karena sungkan tadi Akhirnya Ya udah Lanjut-lanjut gak bisa lepas Makanya ada gak enakan Yang bisa kita hindari Oke Gak enakan dalam keburukan Tolak itu mah Iya Tapi kan Ustaz itu besti gue Ustaz Circle kita Ustaz Kalau saya enggak Ya sekarang nih Sepuluh orang Dua orangnya baik Delapan orangnya kurang baik Kira-kira yang akan kebawa Delapan ke dua Atau dua ke delapan Iya dua ke delapan Dua ke delapan Makanya Saat kamu meninggalkan Yang tidak baik Bukan karena membencinya Bukan Tapi kamu sedang menyiapkan Hatimu Menyiapkan dirimu Agar saat nanti kamu kembali Kamu bisa lebih kuat Menghadapi orang-orang itu Betul Yang itu tadi ya Kadang-kadang kan hanya ingin Dianggap keren Misalnya kumpul sama si A Si B gitu ya Begitu kita mau lepas tuh rasanya Kita tahu sebenarnya itu Gak pas kita disitu Gak sesuai sama prinsip kita Tapi selalu Makanya jangan takut Jangan takut Nanti Allah pasti gantikan Dengan circle pertemanan yang lain Yang penting jalan aja dulu ya Ya melepaskan yang buruk Untuk mendapatkan yang baik Lebih baik kan Dan pasti Allah akan Temukan 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 dengan orangnya Dulu karena pengalaman juga ya Ah Hilman Maksudnya dulu tuh Pengen ikut kajian gitu misalnya Itu berat Godaannya kan juga Namanya hijrah tuh kan juga Gak gampang sebenarnya Disikan Ah ngapain sih Nanti mereka gak akan nerima kamu loh Karena kamu masih begini Mesti begitu Tapi begitu sudah dijalani Satu Kok nyaman Dua Kok yang lama-lama Allah ketemukan Pokoknya nanti tahapannya Setelah hijrah tuh istiqomah kan Jadi itu yang paling sulit Hijrah Oke berat Nanti istiqomah lebih berat Lebih berat Ya wajarlah Istiqomah itu berat Yang ringan kan istirahat Istirahat Jadi Jadi ya sampai kapan Ini kalau ngomongin istirahat Jadi kita harus istirahat nih Ah Hilman Karena waktunya sudah habis Masya Allah Pemirsa kita harus apresiasi Ada banyak pertanyaan yang sudah masuk ya Dan semoga tadi jawaban dari Ah Hilman ini Bisa sedikit memberikan pencerahan juga ya Dan insight Bagi anda para pemirsa yang sudah Menyampaikan pertanyaannya Ah Hilman terima kasih sekali Atas ilmunya Atas jawabannya Nah insya Allah sangat bermanfaat bagi kami Pemirsa Tidak terasa kita sudah sampai Di penghujung program Gapai Kemuliaan Semoga tausia kita kali ini Bisa menambah hasanah ilmu agama kita Menjadikannya bermanfaat Dan yang paling utama Menambah ketaatan kita Kepada Allah Azza wa Jalla Saya Meladia Rahmat dan juga Ustad Hilman Fauzi Pami Terima kasih atas kebersamaan Anda Insya Allah kita akan jumpa lagi Pada episode berikutnya Wablai Taufik Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wablai Taufik Walayah Is that okay? Is it okay? Terima kasih.